Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arithwan Kali ini kita edisi unboxing lagi ya Ini adalah salah satu flagshipnya Samsung Yaitu Samsung S23 SE Ini teman-teman, ini paketnya jauh dari Indonesia Timur Cukup was-was juga karena jauh banget Dari Maluku Utara sampai di alamat saya sekitar 8 hari atau 9 hari Sempat ada drama juga karena nggak lolos X-ray di bandara Jadi berangkatnya lewat kapal Jadi cukup lama jadinya sampai di alamat saya gitu Oke, ini saya unboxing aja Ini sekalian jadi barang bukti juga untuk seller ya Kalau terjadi apa-apa di paket ini ya Di unit yang saya beli ini Ini saya beli Samsung S23 FE RAM 8 internal 128 Harganya sekitar Rp6.500.000 Tapi ada minimnya sedikit Kita cek ya, apa aja minusnya Oke Ini sempat saya ragu juga Antara membeli Samsung S23 FE ini dengan Samsung A55 ya Karena harganya nggak terlalu jauh terpaut ya Kalau Samsung A55 udah diangka Rp6.000.000 untuk RAM 12-nya Tapi saya mencoba series S23 Oke, nggak ada lagi ya, buang Ini teman-teman Kita dikasih case Semua seller Ini kita lihat Samping Galaxy S23 FE Kita lihat boxnya Terus sempat penyok Ini juga penyok Oh iya, ini masih ada garansi teman-teman Makanya saya berani ambil Oke, kita coba cek Kalau dikasih babel lagi di dalam Ini kabelnya, type C-nya Kita cek kelengkapan-nya Bungkusan untuk unit HP-nya Ini unit-nya Ini kayak gini aja Gak ada taktu garansi Seller kasih Padahal ini masih dalam masa garansi Ini teman-teman Kita coba cek Sisi ini mulus ya Gak ada cacat Gores atau dense Di atas juga mulus Ini juga mulus Di bawahnya katanya ada minus ini Ini aja teman-teman Sikit Ini gak apa-apalah Backdoor-nya juga Mulus ini Tuh Kameranya juga mulus Untuk feel megangnya Agak tajam-tajam ya Di sini teman-teman Karena ini Gak ada lengkung Langsung tajam-tajam Kayak serisnya iPhone Kalau di Samsung S21 Ultra kan Di sini masih lengkung Framenya Tapi kalau di S21 yang kemarin Juga kayak gini Cuma di sini ada Lengkungnya sedikit Di series S23 itu Semuanya Lairnya udah flat ya Gak ada lengkung lagi Gak ada curve lagi Di tepi bezelnya Oke kita coba Ke SIM card ya Dua SIM ya Tapi gak ada Untuk eksternal Cuma untuk SIM aja Sayang banget ya HPnya mal-mal Tapi gak dikasih slot Untuk Memori eksternal Ini cuma 128 Untuk bikin konten video Sebentar udah cukup habis Tapi kalau kita pakai ini Rajin-rajin untuk backup Oke Kita coba hidupin ya Oke Samsung Galaxy Galaxy S23 FE RAM 8 Internal 218 Ini saya sempat Ragu yang antara beli ini Dengan A55 Tapi sekalian aja lah Tanggung tuh Ambil A55 Ambil langsung Galaxy S23 FE-nya aja gitu Ini adanya Yang aneh juga Di Samsung Kenapa di Galaxy S23 FE ini Pakai Exynos ya Padahal yang Saudara-saudaranya Yang lain Kayak di S23 Regular S23 Plus Dan S23 Ultra Sementara itu pakai chipset Snap Dragon Sementara ini pakai Exynos gitu Oke Ini dia Teman-teman Kalau dari segi desain Samsung Galaxy S23 FE ini Disebut-sebut Mirip dengan desainnya HP mid-range-nya Samsung ya Seperti di A54 Dan A55 Mulai dari posisi kamera Dan ukuran bezel Yang cukup tebal ini Padahal untuk seri-seri Flexic-nya Samsung Sebelum dan sesudahnya Salah satu keunggulan Desain HP flexi Samsung Adalah memiliki bezel Yang cukup tipis Tapi untuk kenapa Di seri S23 FE ini Samsung lebih memilih Dengan desain Dengan ukuran bezel Yang cukup tebal Layar yang diusung oleh Galaxy S23 FE ini Adalah Dynamic AMOLED 2X Sudah support HDR 10 Plus Tiga kecarahannya Sampai 1450 nits Sehingga kita masih bisa Menikmati gambar Yang jernih dan imersif Atau di kondisi minim cahaya Layar AMOLED ini Dengan Ace Comfort Fill-nya Akan mengurang Pamparan sinar biru Sehingga kita bisa Melihat layar Dengan nyaman Di tempat yang gelap Dan tidak membuat Mata cepat lelah Walau berlama-lama Di depan layar Dynamic AMOLED 2X ini Pertama kita coba Cek fungsi layar sentuhnya Ini Red-nya oke Nggak ada masalah Green Blue Juga mulus teman-teman Kita coba Fungsi sentuhnya Oke Lanjut teman-teman Sekarang kita Cek Sudah di update Sampai mana Oke ini RR ya Jadi Teman-teman Harus hati-hati juga Jangan sampai Membeli yang unit inter gitu Karena Kita nggak bisa teman-teman Majukan diskon LCD Ke Samsung Apalagi di seri Flagship ini Renta sekali Dengan garis Teku akhirnya itu teman-teman Jadi sebaiknya Cari yang unit send Oke kita lihat Update-annya Udah di One UI 6.1 Android 14 Update-an 1 April 2024 Kita coba Fungsi Stickernya Itu teman-teman Empone-empone yang pernah saya pakai Ini Speakernya cukup bagus Nanti kita coba Tes kameranya Katanya kameranya juga bagus Fungsinya Oke Nggak ada Plur Kita coba Kamera depan Oke ini saya ya Oke Setelah saya cek Ternyata ada pembaruan lagi teman-teman Di 1 Mei Benar Kata saya bilang tadi ya Ada pembaruan di 1 Mei 2024 Oh iya Bagi teman-teman Jangan buru-buru update Ke Patch keamanan Tanggal 1 Mei 2024 Karena itu Kode binirinya Udah paling tinggi ya Kode binirinya Udah angka 3 Sementara di One UI 6.1 Patch keamanan 1 April Kode binirinya Masih di angka 2 Mana kita masih bisa Melakukan downgrade Maximal damage keamanan 1 Desember 2023 Kalau dirasa Update-an terakhir 1 April ini Terasa lebih panas Dari update-an sebelumnya Untuk lebih jelasnya Aturan main untuk melakukan Downgrade versi Android Di HP Samsung Teman-teman bisa tonton video saya Sebelumnya Yang ini Terasa panas Di frame-nya juga panas Tapi yang saya baca di Forumnya Samsung Galaxy S23 FE ini Nggak ada masalah teman-teman Cuma ada panas aja Nggak kayak di Samsung Galaxy S22 series Itu banyak Kasus Di layar Dari mulai Tompel Di S22 Ultra Dan Di series S22 lainnya Layar bergaris Tapi selama ini Saya ikuti Samsung Galaxy S23 FE ini Di grupnya ya Grup FB Belum pernah saya menemukan Ada kasus Penggunanya Mengalami layar bergaris Di Samsung Galaxy S23 FE ini Semoga aja aman ya Karena S23 series Dan S24 Sampai saat ini Belum ada berita Kalau ada layarnya Yang bergaris Gitu teman-teman Semoga aja ya Yang 23 sampai 24 Dan seterusnya aman Karena Masa di hape Flexifnya Samsung Yang harganya Paling mahal Mengalami layar bergaris Dan pengguna Tidak bisa lama-lama Megang hape ini Karena ujung-ujungnya Pasti ada aja Masalah di layarnya Kita aja dulu teman-teman Nanti kita coba Di outdoor Gimana Performa Untuk kameranya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video